Walaupun tidak menjadikan tolok ukur kelulusan, saya berharap siswa tetap melaksanakan ujian ini dengan sungguh-sungguh. Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK Tingkat Sekolah Meningah Pertama Sederajat di Kota Banjarmasin pada hari pertama, Senin 22 April 2019 relatif berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, yang memantau langsung pelaksanaan UNBK di sejumlah sekolah memastikan tidak ada kendala berarti. Hanya saja dilaporkan dua sekolah sempat mengalami gangguan jaringan, namun sudah bisa teratasi segera. Ujian Nasional Berbasis Komputer untuk jenjang SMP dimulai yang tanggal 22 sampai tanggal 25 ke depan. Laporan yang tadi saya sudah ke SMP 26, akan bilang tidak ada permasalahan. Ini SMP 6 juga tidak ada permasalahan, tapi ada laporan di dua sekolah, di SMP Widya Dharma dan SMP 9. Tadi ada gangguan jaringan, jadi jaringannya artinya telkom. Tadi kita sudah koordinasi, insya Allah akan segera ditanganin. Tentu sementara sudah bisa diatasin, yang mungkin agak lambat, tapi insya Allah karena rentang waktunya sampai jam 10.30, jadi ada space gitu, sehingga anak-anak tidak dirugikan, tetap bisa berjalan. Sementara di SMP 6 Banjarmasin yang UNBK diikuti 338 siswa kelas 9 dibagi menjadi tiga sesi, di mana sekolah menyediakan 141 komputer. Pada ujian hari pertama itu, materinya Bahasa Indonesia, dengan jumlah soal 50 butir, alokasi waktu 120 menit. UNBK akan berlangsung selama 4 hari ke depan, memujikan 4 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Firman antara TV Portal Kalser melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.